Intro Oke teman-teman kali ini saya sedang berada di jalan Pangeran Diponegoro, Jogja Tepatnya ada di depan pasar keranggan ya teman-teman Tuh pasar keranggan nya ada di situ Nah kali ini saya ingin mengajak teman-teman nih Ini ada Grand Senyum Hotel Grand Senyum Pengen ngajak teman-teman untuk kulineran Kali ini edisi jalan-jalan plus kulineran Dulu di daerah sini ada warung lupis legendaris Yaitu warung lupis atau lapak lupis gitu ya Karena cuma di pinggir jalan gitu Nah namanya adalah Mbah Satinem Kita akan coba kesana Masih ada enggak ya? Nah Kali ini saya berjalan kaki Menuju ke arah barat Menuju ke arah Jalan Bumi Jo Atau daerah Bumi Jo ya teman-teman Mungkin kalau yang orang Jogja Sudah paham Dengan daerah ini Nah Tadi saya naik motor Itu kemudian Parkirnya di sekitaran pasar Kerangan Ini kira-kira pukul 5.35 teman-teman Tanggal 3 Februari Nah harusnya Warungnya ada di sekitar sini ya Nah itu warungnya Kayaknya sih belum buka teman-teman Masih Persiapan Belum buka Ini tadi dapat antrian Nomor 10 Padahal warungnya belum buka Ada live musiknya juga teman-teman Keren ya So babaknya Jalan music Dan ini adalah Antriannya Saya antri Nomor 10 Banyak juga yang nge-vlog Tuh yang nge-vlog Banyak juga Teman-teman yang Ini sudah kira-kira 20 menit teman-teman Jadi 20 menit itu masih Persiapan-persiapan terus Sampai pada capek Mbak Satinem adalah penjual kuliner yang sudah melegenda Pada tahun 1963 Mbak Satinem mulai berjualan rupis Seiring waktu usaha tersebut menjadi terkenal Sampai proses antrenya harus menggunakan nomor Mulai Bukalapak pada pukul 6 Namun biasanya pada pukul 7 sudah habis kalau pas lagi rame Jenis makanan yang dijual berisi lupis Gatot Tiwul Sampai cenil Untuk paket komplit misalnya Itu dibanderol seharga 10.000 rupiah Konon kuliner yang disukai mantan presiden Soeharto ini Pernah diliput oleh media luar Untuk dijadikan film dokumenter Lokasi yang strategis yaitu di jalan Bumiju nomor 50 Gowongan Yogyakarta Membuatnya mudah diakses Lapaknya yang sederhana tidak menghalangi antusias pera penikmat kuliner Jadi teman-teman yang ingin merasakan jajanan yang satu ini Usahakan datang pagi-pagi dan bersabar ketika menunggu antrian Oke teman-teman sekian dulu kuliner saya hari ini Semoga video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman semuanya Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir video ini Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Terima kasih Ya teman-teman akhirnya saya sudah dapat nih Ini pukul 6 lebih 33 Teman-teman dapat satu bungkus gini 6 lebih 33 Berarti Ya satu jam lebih lah nunggunya Oke teman-teman kali ini saya akan unboxing Makanan atau kuliner yang tadi saya tunggu-tunggu selama satu jam Antri selama satu jam Jadi kita buka isinya apa ya Oke ini saya sekarang sudah sampai rumah Tris tadi enggak sempet Untuk makan di lokasi Karena emang saya harus buru-buru pergi tadi Kita buka dulu ya Bungkusannya kecil banget Ini harganya Saya belinya itu yang paket komplit ya Jadi low piece komplit begitu Cuman isinya apa ya saya kurang tahu Kita buka dulu Nah seperti ini Cuman kecil sekali Pake daun Nah isinya seperti ini teman-teman Jadi ada Kalau komplit itu ada retan Terus ada Ini apa ya ini Oh ini yang anu Apa namanya Tiwul Ini bahasa jawanya Tiwul Tetan Tiwul Terus Ini lupis Eh ini cendil namanya Yang dari Tepung Tapioka Kalau nggak salah ya Ini cendil Tepung kanji maaf Terus Lupisnya mana ini ya Lupisnya nggak ada Oh ini lupisnya Ini lupis Lupisnya itu kayak Lemper gitu ya Tuh ini lupisnya Terus ini Yang hitam-hitam ini Namanya Gatot Oke Kita coba ya Ini udah agak lama sih Jadi gulanya itu Kayak udah meresap-meresap gitu Dan ini ada taburan kelapanya Dan ini ada taburan kelapanya Ini harganya 10 ribu teman-teman Kalau Menurut saya sih mahal ya Emang itu kan Yang dijual kan Namanya ya Nama Apa namanya Lupis Mbah Satinem Jadi itu sudah terkenal sekali Tadi aja disana Di lokasi banyak sekali yang Nge-vlog Nge-vlog gitu Jadi emang menjual Apa nama ya Namanya sudah terkenal Begitu Rasanya enak Cuman gulanya Udah gak terasa lagi ya Karena Udah meresap Harusnya kan gulanya Ada di atas-atas gini